Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Menjadi seorang muslim adalah suatu anugerah terbesar yang harus disyukuri Allah SWT sangat menyayangi umat Nabi Muhammad tersebut Sebagai bukti cinta Allah kepada setiap muslim Yaitu Allah menciptakan kita beserta panduan dan tuntunan hidup Yaitu Al-Quran dan Hadis Kedua panduan tersebut akan menjadi penyelamat dalam kehidupan manusia apabila dipelajari dan diamalkan Jika pada video sebelumnya Popai TV sudah membahas tentang bukti-bukti nyata kebenaran Al-Quran yang terus terungkap Kali ini Popai TV akan membahas beberapa bukti dari kebenaran Hadis Yang Nabi Muhammad SAW sampaikan Tapi sebelum masuk ke videonya silahkan klik tombol subscribe untuk kalian yang belum berlangganan Dan nyalakan ikon lonceng untuk update terus informasi dari Popai TV Terima kasih Keajaiban sayap lalat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Jika ada seekor lalat terjatuh pada minuman kalian Maka tenggelamkan Kemudian angkatlah lalat itu dari minuman tersebut Karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat Hadis Sirwayat Bukhari Pasti kebanyakan dari kalian terheran dengan perintah tersebut Akan tetapi peneliti yang bernama Profesor Dr. Zagul L. Nagar Telah meneliti bahwasannya lalat membawa bakteri penyakit di salah satu sayapnya Dan obat dari penyakit tersebut pada sayap yang lainnya Selain itu beberapa peneliti yang lain di beberapa negara juga menemukan hasil penelitian Dimana air atau minuman yang hanya diinggapi lalat memiliki kandungan bakteri dan virus lebih banyak Jika dibandingkan dengan minuman yang lalatnya ditenggelamkan dan kemudian diangkat kembali Dari seekor lalat Allah sampaikan pesan bahwa Hadis Nabi adalah wahyu Allah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Masya Allah Keajaiban Tanah Dari Abu Hurairah radiallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Sucinya wadah seseorang saat dijelati anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali Dan salah satunya adalah dengan tanah Hadis riwayat muslim 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sampaikan hadis tersebut Baru-baru ini persatuan dokter kesehatan anak di Munich, Jerman Mengungkap bahwa air liur anjing mengandung berbagai macam kuman penyakit Mengapa dengan tanah? Hasil penelitian ilmu kedokteran modern mengungkap Bahwa tanah mengandung dua materi yang dapat membunuh kuman-kuman tersebut Materi yang ada di dalam tanah tersebut adalah tetrasiklin dan tetarolit Dua unsur inilah yang digunakan untuk proses pembasmian atau sterilisasi beberapa jenis kuman penyakit Masya Allah Keajaiban Tulang Ekor Nabi SAW bersabda Seluruh bagian tubuh anak Adam akan musnah dimakan bumi Kecuali tulang ekor Darinya lah ia diciptakan Dan darinya lah ia dibangkitkan Hadis riwayat muslim nomor 2955 Hal ini juga Nabi sampaikan 14 abad silam Beliau mengatakan satu-satunya tulang yang tidak dimakan tanah adalah tulang ekor Nabi sampaikan hadis tersebut di saat penelitian dan teknologi belum ada untuk meneliti hal tersebut Adalah Hans Piemann ilmuwan Jerman meneliti terhadap tulang tersebut Sekitar tahun 1932 Dari hasil penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa Tulang ekor atau kokiks adalah organ tubuh manusia yang tidak akan musnah selama lamanya Penemuan ini menjadi bukti Hadis Nabi adalah kebenaran yang semuanya bersumber dari Allah SWT Masya Allah Keajaiban Minum Duduk Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda Janganlah kalian minum sambil berdiri Apabila kalian lupa maka hendaknya ia muntahkan Hadis si riwayat muslim nomor 2026 Hadis Nabi tersebut mengandung larangan untuk makan dan minum sambil berdiri Walaupun ada juga hadis yang menyatakan Nabi pernah minum sambil berdiri Akan tetapi itu terkait dengan situasi dan kondisi darurat Dalam hal normal jelas Nabi menyuruh kita agar minum sambil duduk Kenapa 1400 tahun yang lalu Nabi telah perintahkan kita untuk tidak minum dan makan sambil berdiri Para peneliti mengungkap alasannya Dr. Abdul Razak Al-Khailani menjelaskan bahwa minum dan makan sambil duduk lebih menyehatkan Aman, enak dan menjaga kehormatan Sebab apa yang dimakan dan diminum sambil duduk akan melewati dinding perut dengan pelan dan lembut Sedangkan minum dengan berdiri menyebabkan jatuhnya air ke dasar perut dengan keras dan menghantamnya Jika hal ini terjadi secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama Bisa menyebabkan perut menjadi longgar dan lemah Selanjutnya perut akan sulit dalam mencerna Masya Allah Keajaiban tidak meniup minuman atau makanan panas Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila kalian minum janganlah bernafas di dalam gelas Hadis Riwayat Bukhari nomor 153 Hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu Dimana manusia masih berada di dalam ilmu pengetahuan yang sangat minim Apa yang terjadi 14 abad kemudian? Kebenaran hadis Nabi Muhammad tersebut dibuktikan melalui penelitian sains modern Dimana dalam penelitian sains modern Terungkap ketika H2O atau air bertemu dengan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari nafas Akan menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat Ada apa dengan asam karbonat? Asam karbonat berpotensi menyebabkan penyakit jantung Semakin tinggi kadar asam karbonat di dalam darah Akan menyebabkan darah semakin asam Dengan demikian tubuh akan berada di dalam kondisi asidosis Kondisi inilah yang dapat menyebabkan gangguan jantung Air itu secara kimianya adalah H2O Dimana kalau karbon dioksida berikatan dengan uap air Dia akan menjadi asam karbonat Tubuh kita sendiri juga sudah ada asam karbonat Untuk menjaga supaya pH tetap stabil Ketika di tubuh sudah ada asam karbonat Kemudian ketambahan lagi dari asam karbonat dari luar Maka tubuh kita akan menjadi semakin asam Masya Allah Semakin terungkap apa yang Nabi sampaikan dahulu kala Adalah sebuah kebenaran Tak diragukan lagi kebenaran tersebut berasal dari Allah Sang Pencipta Itulah beberapa hadis Nabi yang kebenarannya diungkap oleh Sains Modern Dan masih banyak lagi Dan insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya Silahkan like dan share sebanyak-banyaknya Agar semakin banyak yang tahu Akan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW Silahkan komen di bawah jika kalian memiliki info terkait kebenaran hadis yang lainnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya